Ustaz, ngomongin soal Rizki Ustaz, kan informasinya itu 9 dari 10 pintu Rizki itu dari berdagang kan Ustaz? Sementara kita seringkali melihat bahwa orang yang tidak memiliki ilmu yang cukup untuk dagang itu akan tipis sekali terjebak antara transaksi dagang itu dengan riba, Ustaz. Ini mohon penjelasannya dong Ustaz, kira-kira biar menenangkan teman-teman agar transaksi dagangnya itu masih dalam koridor. Usaha yang menjadi jalan taqwanya kepada Allah Ta'ala, Ustaz. Allah haramkan riba. Kalau mau dimaknai di bawahnya lagi, Allah halalkan jual-beli bersamaan dengan itu sebagai jawaban bahwa Allah haramkan riba. Sehingga mereka yang tidak menguasai ilmu jual-beli, besar kemungkinan terjebak dalam urusan riba. Melihat daripada perbuatan Rasulullah SAW, beliau lebih dari 25 tahun sebelum kenabian, itu terjun di dalam dunia usaha itu sudah 25 tahun lebih. 25 tahun ya, jadi seorang perdagang ya, sangat menguasai lapangan. Ilmu perdagangan ya. Dan disinilah nilai kalau para nabi itu punya mu'jizat, salah satu mu'jizat Rasulullah SAW yang masuk di dalamnya include Quran itu ya dalam soalan menguasai harta. Nah, melalui sebuah jual-beli. Jual-beli. Maka, kalau di hari-hari begini itu jarang kaum muslimin mendapatkan peluang penjelasan terkait dengan jual-beli, macamnya, ragamnya, kemudahannya, bagaimana meningkatkan keberkahannya. Nah, sangat mungkin bencana terjebak dalam riba itu ada di mana-mana. Akhirnya, butuh punya rumah, berarti harus pintu ribanya ada, butuh punya tanah, butuh punya kendaraan, butuh modal, dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya itu bisa dikemas dengan kepiawaian di dalam jual-beli yang sudah diajarkan. Ya, maka kalau kita enggak menguasai ilmu jual-beli, tidak berlatih, tidak menempa dalam urusan jual-beli, di sekitaran kita ini terlalu banyak riba. Terlalu naif ketika kita itu sebatas melarang urusan riba dan terjebak dalam riba, bahkan mencemooh dan menganggap itu sesuatu yang rendah. Nah, sementara solusi yang sesungguhnya tidak kita memberikan. Kita hadirkan ya, saudara. Kita hadirkan. Jadi ya, alih-alih kita itu melawan riba, maka ya kita maksimalkan bagaimana melatih mereka untuk jual-beli itu sehingga maksimal. Dari yang cara-cara sederhana yang pernah diperankan dahulu oleh para Rasulullah karena mayoritas para sahabat itu pedagang. Iya, iya, iya. Berarti kalau orang itu justru enggan melakukan perdagangan atau transaksi jual-beli itu seolah-olah kayak dirinya itu menjebakkan dirinya ke dalam riba gitu ya. Iya, jadi dalam ancaman gitu ya. Ancaman riba gitu ya. Maksudnya dalam ancaman ini ya. Akan terjadi transaksi-transaksi yang mengundang riba gitu ya, saudara, mau membeli rumah. Kecuali kalau dia mau kona'ah ya, jadi kalau kona'ah nggak mau neko-neko sebagaimana yang lain hidup seadanya, rumah seadanya, dari hasil tani, dari ya seadanya itu lagi. Permasalahannya jarang yang begitu ya, saudara. Permasalahannya hari ini itu. Keinginannya banyak. Iya, hajat kehidupan dan gaya hidup itu berubah. Terubah, iya. Uang sudah punya motor aja pengen motor yang lebih baik. Pengen yang rodanya ditambah empat. Nanti rumah sudah pengen tingkat. Kemudian biaya sekolah anak-anak pengennya di sekolah favorit, kuliah di kuliah yang ternama. Dan itu semuanya berbiaya semua. Iya, iya. Maka sebenarnya sebuah keniscayaan seseorang mempelajari ilmu dagang dan usaha. Dan bagaimana mendapatkan serta menjemput keberkahan yang ada di dalamnya. Itu dengan segala yang sudah disiapkan Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, sampai tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu hampir mayoritas semuanya itu terjun di dunia ini semuanya. Masya Allah. Sehingga ini justru warisan yang paling rame pesertanya itu ya di sini ini semuanya. Bukan yang paling sepi. Tapi justru ketika itu di masjid-masjid itu hening pembahasan terkait dengan ini. Kemudian di dialog-dialog kaum muslimin itu sepi dari membahas hal yang seperti ini. Ini khawatirnya adalah muncul potensi-potensi untuk terjebak dalam urusan riba. Jadi coba kalau kaum muslim ini makin kreatif untuk menggali ilmu-ilmu itu kemudian melatihnya. Maka insya Allah ya riba-riba yang bertumbuh dan berkembang ketika muncul larangannya total sekalipun mereka siap. Tapi kalau belum ada yang melawannya berupa ilmu dagang ya dilarang kayak apapun ya peluang kesiapannya itu masih jauh. Insya Allah berarti malah mengikis riba itu dengan berdagang gitu ya. Bukan menghindari perdagangan karena takut transaksi riba gitu ya. Justru dengan berdagang, memperdalam ilmu transaksi perdagangan, kita akan dihindarkan oleh Allah dari transaksi-transaksi riba gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah ternyata jawabannya itu kayak apa namanya kaedah bela diri. Kalau kita itu mau bertahan yang baik, malah pertahanan terbaik itu menyerang. Untuk kita terhindar dari riba, bukannya kita berdiam diri tapi justru malah berdagang gitu ya. Bukan bertahan tapi justru kita masuk. Masya Allah. Di dalam urusan dagangnya lebih spesifik, lebih khusus dan lebih lihai lagi bermain dengan ilmu-ilmu dan petunjuk Rasulullah serta para sahabat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya pengolah kaya tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.